Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Raffiq Giban dari kelas 4C ingin menjelaskan tentang sistem kardiorrespirasi dalam olahraga dari kelompok 7 Pengertian daya tahan kardiorrespirasi adalah kemampuan sistem jantung, paru-paru dan pembuluh darah dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke seluruh tubuh terutama jaringan aktif sehingga dapat digunakan dalam proses metabolisme tubuh Berdasarkan tahun 2015 ditemukan bahwa dari 230 orang pilot sipil sebanyak 65,5% memiliki daya tahan kardiorrespirasi yang buruk dan hal ini dipengaruhi daya tahan kardiorrespirasi tersebut Salah satu latihan fisik untuk meningkatkan daya tahan kardiorrespirasi adalah dengan melakukan High Insignity Interval Training atau HIIT Jenis HIIT yang dihancurkan dalam sebuah studi yang menganalisis setuju penelitian adalah dengan cara berolahraga intensitas tinggi 4 menit diselingi dengan olahraga intensitas rendah 3 menit sebanyak 4 set selama 28 menit untuk memperoleh hasil optimal HIIT harus dilakukan sebanyak 3 kali seminggu dalam periode 12-16 minggu metode latihannya pertama latihan intensitas sedang 3,0-6,0 MTS adalah berjalan cepat 6,4 km per jam bersepeda santai badminton atau recreasi golf berenang santai tenis meja tenis ganda sedangkan latihan fisik internal berat adalah bersepeda dengan kecepatan 10 mil per jam dalam kecepatan 5 mil per jam olahraga kompetitif yaitu bermain basket sepak bola dan badminton secara sederhana untuk aplikasi sehari-hari intensitas dapat bernyanyi saat latihan fisik untuk menjaga kesehatan secara umum American Cooler of Sport merekomendasikan untuk melakukan latihan fisik intensitas sedang selama lebih dari 150 menit per minggu atau aktif melakukan latihan fisik intensitas berat selama 75 menit per minggu jika dibandingkan dengan latihan fisik intensitas sedang dengan durasi lama HIIT terbukti dapat meningkatkan daya tahan kardio respirasi secara lebih efektif melakukan HIIT yang hanya dibutuhkan waktu yang relatif singkat yaitu 84 menit seminggu maka diharapkan dapat mempermudah pilot jika ingin melakukan latihan fisik karena tidak perlu meluangkan waktu khusus pada penelitian di balai kesehatan manfaatnya tidak hanya menyatakan jantung dapat terdapat manfaat lain yang bisa anda peroleh dari olahraga kardio ini diantaranya menurunkan stres meningkatkan sistem kekebalan tubuh meningkatkan kualitas tidur menjaga kadar gula darah menurunkan kolesterol dan berat badan jadi kesimpulannya pada saat pada daya tahan kardio respirasi ini adalah kemampuan sistem jantung paru-paru dan membuluh darah dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke seluruh tubuh terutama dengan jaringan aktif sehingga dapat digunakan dalam kesehatan penerbangan pada tahun 2015 agar pilot semakin memiliki daya tahan kardio respirasi yang baik dan aktivitas yang tinggi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh